Pemirsa semakin mendekati Hari Raya Idul Fitri, tren berbagi di masyarakat Jember semakin meningkat, apalagi di tengah masa sulit pandemi COVID-19 ini. Di kecematan Tanggul, komunitas Laskar Solawat turun ke jalan untuk berbagi takjil dan juga masker. Puluhan anggota Laskar Solawat dengan biaya mandiri membagikan seribu takjil dan juga masker ke warga yang melintas di depan Polsek Tanggul. Diharapkan bantuan ini bisa sedikit meringankan beban warga karena jumlah orang dalam resiko atau UDR di kecematan Tanggul sudah mencapai sebanyak 1.303 orang. Orang dalam pantauan atau UDP bertambah menjadi 46 orang. Dan jumlah pasien dalam pengawasan atau PDP juga bertambah 1 menjadi 5 orang. Yang pertama, tujuan kita sebagai Laskar Solawat Pasur Nusantara untuk meringankan beban bagi masyarakat yang terkembang COVID-19 ini. Termasuk mengurangi atau melawan COVID-19 itu sendiri dengan membagikan masker. Yang pertama, yang kedua, karena ini bulan puasa, maka kita berbagi riski, berbagi pada masyarakat di jalan. Khususnya bagi pengendara jalan atau musafir untuk membuatkan tajil sebagai juga puasa. Perancangannya ke depan apa, Pak? Ke depan banyak sekali akhida-akhida yang kita lakukan. Dan akan menjelang kemarin sebelumnya juga kita akan melakukan penyelontan desain pekstanu mana-mana. Khususnya di tiap nyamatan dan biasa, hari kita melaksanakan tajil dan masker yang akan depan. Pasti akan ada lagi yang lebih mengena kepada masyarakat.